Intro Halo guys, semuanya bersama dengan ku Shibai Dan pada video kali ini, gue mau ngapas tentang Awaken Karin Ya, lebih tepatnya gue mau nge-review Awaken Karin Ya, ini dia Jadi, gue punya Karin biasa, tapi belum Awaken Dan sekarang juga mau gue Awakenin deh sekalian Nah, jadi tadi gue baca-baca di komentar Juga sama gue baca-baca dari lain tuh Jadi ternyata Ada juga di kalian yang nanya tentang ini nih Yang di sebelah ini nih Kan di sebelah kirinya kan itu ada Awakenin Khusus untuk Karin Kanannya itu komon Nah, kalian ada yang nanya ke gue Bang, ini apaan sih satu lagi Jadi, kalau yang komon itu Ini untuk just info aja ya Jadi, yang komon itu untuk overall Gimana hitungannya ya Jadi, kalau misalnya si Evan sama Karin ini Jadi, dibikin eksklusif Makanya dia chartnya pisah Kalau yang satu lagi Ini tuh untuk yang lain Kayak misalnya Nia, Ruri, Espada gitu Kalau misalnya mereka udah Awaken gitu Jadi, untuk chart yang sekarang ini Cuma eksklusif aja Eksklusif, bedanya itu toang Jadi, untuk sekarang tuh Tempat untuk farming yang Fragmen yang satu lagi tuh belum ada Jadi, cuma eksklusif aja Nah, ini dia tempatnya Jadi, kalau misalnya kalian mau Awaken Kalau misalnya kalian pencetnya 300.000 ini Ini gak bisa Jadi, kalian harus pencet yang tengah Kayak begini Tuh, di pencet yang tengah Baru dia bisa muncul Jadi, kita tunggu dulu Dan, jadi Karin Awaken Ya Kalau misalnya Awaken juga Ini ada tambahan infonya lagi nih Jadi, kalau misalnya hero kalian Awaken Jadi, itemnya tuh copot semua Jadi, kalian harus pasang lagi Tuh Karin gue botak kan Jadi, harus dipasang lagi Ya, tar aja deh gue pasangnya deh Jadi, direview dulu deh sekarang Nah Jadi, ini serangannya masih kayak biasa Gak berubah Gak berubah Gak berubah Kalau ini sih animasinya diberubah sih Heal memuliskan HP 1 AWI Terbesar 220% dari Magic Attack Dia agak berubah dikit si animasinya Ya, jadi lumayan keren deh Ini yang animasinya gak berubah Tapi efeknya itu yang keren sih Nah Eh, ini bacaannya memang gak ada Ya, kita baca ntar aja deh Nah, ini dia Skill Awakennya Menjadikan Merica of Destruction Menghidupkan semua AWI yang mati Satu kali dengan 100% HP Ditambah menjadi kebar terhadap semua damage satu kali Dan menjadi kebar terhadap debuff satu kali Nah, ini dia skillnya Keren sih skill yang ini Set Gadis aliena nongol Jadi, secara overall Eh, belum Ini belum dibahas nih Revive Menghidupkan kembali satu hari dengan 100% HP Ditambah menjadi kebar terhadap semua damage satu kali Dan menjadi kebar terhadap debuff satu kali Ya, itu dia skillnya Jadi, secara overall sih Ini keren juga sih Keren Keren Terus ini juga nih Skill pasifnya diubah juga Jadi, minungin semua AWI dari debuff death sama 5 turn Terus hidup kembali dengan HP 100% Ditambah menjadi kebar terhadap semua damage sama 2 kali Jadi dia void 2 Terus dia mati hidup lagi Terus AWI jadi kebar death Ya, itu dia skillnya Jadi secara overall sih Kalau keren AWI, kalau misalnya ditanya untuk meta arena Hmmmm Kemungkinan sih bisa ke untuk tim tanker Untuk tim tanker sih Semuanya bisa Tapi kalau untuk tim speed sih Gua kurang yakin juga sih ke tim speed Soalnya Keren ini dia basic itu lelet banget 12 coy Jika si item speed 27 juga Tetap berat larinya Jadi, kalau menurut gue sih Kayaknya lebih bagus untuk Itu dia untuk tim tanker Untuk tim tanker sih Lebih oke Untuk review arenanya Mungkin nanti sih gue bikinin videonya lagi Nanti kalau misalnya Nanti ini gue pasang-pasang Terus gue coba cari-cari tim yang cocok Nah, baru deh Nanti gue bikinin video arenanya Dan, oke Mungkin cukup sekian videonya kali ini Semoga infonya bisa bermanfaat Dan tinggalkan janja kalian Dengan cekal like, share, komen Dan subscribe juga channel gue Karena akan ada video terbaru saat paginya Thanks for watching And stay close Bye 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 Bye